Intro Halo Soselovers, selamat datang di youtube channel saya Jan Sedap Jumpa lagi dengan saya Resi Sudah mulai masuk penghujan ya Soselovers Memang paling enak kalau kita makan yang kuah-kuah hangat ya Soselovers Dan soto bisa jadi salah satu pilihannya Tapi untuk membuat kuah soto yang enak itu ada beberapa hal yang harus perhatikan loh Dan sebelum masuk ke tipsnya, untuk kalian yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe, like videonya, dan bagikan ke semua media sosial kalian Dan sekarang langsung aja kita masuk ke tipsnya Tips yang pertama, cara merebus daging Rebus daging dalam air yang masih dingin dan bukan mendidih ya Soselovers Jadi tujuannya supaya kaldunya itu bisa keluar dengan maksimal Sehingga rasa kuah akan menjadi lebih gurih Hal ini juga berlaku kalau kita membuat soto dengan ayam loh Tips yang kedua, cara membuat bumbu soto Bumbu halus untuk soto daging harus di blender sampai halus betul ya Nah, supaya halus, bumbu biasanya juga membutuhkan cairan Jangan tambahkan air, tetapi sebaliknya gunakan minyak saja ya Soselovers Air akan membuat bumbu menjadi encer dan perlu waktu lebih lama lagi untuk proses penumisannya Jumlah minyak, jadi cukup hanya menggunakan 2 sendok makan saja Atau bisa disesuaikan dengan jumlah bumbu yang Soselovers gunakan Tips yang ketiga, cara mengolah bumbu soto Setelah daging setengah matang, barulah mulai menumis bumbu Jadi tidak perlu menambahkan minyak lagi kalau tadi sudah menambahkan minyak dalam blender Atau kalau Soselovers ingin menambahkan minyak, itu cukup menggunakan 1 sendok makan saja Dan hal yang harus diingat, minyak harus panas terlebih dahulu baru bumbu dimasukkan Tumis bumbu sampai harum dan mengeluarkan minyak Nah itu tadi, gimana sih cara membuat kuah soto yang gurih, harum dan juga nikmat rasanya Untuk kalian yang sudah praktekkan tipsnya, jangan lupa untuk komen di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share dan subscribe youtube channel saya yang sedap Sampai bertemu di tips-tips lainnya, bye-bye